POKEMON GO Banyak juga yang kontra karena dianggap membahayakan Bahkan katanya negara akan mengeluarkan peraturan untuk memblokin aplikasi ini Karena memang ternyata belum resmi dirilis di Indonesia Kira-kira seperti apa dan apa mungkin ada yang belum tahu demam POKEMON GO Langsung kita lihat di video liputannya untuk Anda Terima kasih telah menonton Itulah sekilas trailer games Pokemon Go yang saat ini sedang booming di tanah air dan penjuru dunia Dari cuplikan video di atas Jelas sekali digambarkan bagaimana games beserta Nintendo ini Mampu membuat orang keluar rumah untuk melakukan pemburuan terhadap monster Pokemon Go Yang keberadaannya tersebar di tempat-tempat umum Lantaran games ini mengharuskan para pemainnya atau gamers ditantang untuk mengumpulkan monster Pokemon Go sebanyak-banyaknya Maka games ini pun dianggap memiliki resiko tinggi terhadap tingkat keamanan para pemainnya Bahkan dalam beberapa kasus yang ada Terdapat serangkaian aksi kejahatan di alami orang saat berburu monster-monster Pokemon Go tersebut Dan yang lebih membahayakan lagi Konon keberadaan para monster tersebut sudah ada di tempat-tempat vital dan kabarnya pula Bisa melakukan penyusupan dan mengancam keamanan sebuah negara Atas dasar itulah muncul wacana baru Walau aplikasi games ini belum dirilis secara resmi di tanah air Pemerintah Indonesia melalui kementerian komunikasi dan informatika Bakal memblokir dalam waktu dekat Terkait wacana pemblokiran Pokemon Go Lantas bagaimana menurut Bengka Syavani Artis sekaligus seorang gamers tersebut Pokemon mau dihapuskan Waduh banyaknya nangis ya Emang belum rilis kan Jadi kalau dihapus sebenarnya juga Gak bisa dibilang dihapus juga Tapi belum ada kan disini sebenarnya Susah sih Memang kalau menurutku mesti ada studi yang lebih mendalam lagi Karena aku juga gamers Tapi aku belum coba tuh Pokemon Karena aku gak begitu suka yang Gak official takutnya Ngerusak ininya Ngerusak device-nya kan Penasaran juga gitu Karena ini bener-bener booming banget Kalau dibilang setuju apa enggak Kalau harus ya dan tidak Terlalu sih gak setuju kali ya Karena Bagaimanapun juga Ini sebenarnya bisa sih dibikin Disesuaikan lah dengan kondisi Apa karifan lokal atau apa gitu Misalnya lah disesuaikan dengan kondisi disini Jadi kalau serta merta langsung ditiadakan Menurut aku gak ini juga Jika Ben Kashiavani tak setuju Pokemon Go diblokir Lain lagi dengan Fanny Rose Host Rumpino Secret Runs TV ini malah setuju terhadap sikap pemerintah Yang berencana mau memblokir games ini Fanny setuju dengan pemblokiran ini Jika memang Pokemon Go lebih banyak memiliki sisi negatif ketimbang positifnya Kalau menurut saya memang itu sudah menjadi tugas pemerintah ya Kalau memang melihat ada sesuatu yang memiliki risiko Begitu ya baik buat keselamatan Ataupun barangkali untuk keamanan dan lain sebagainya Ya Kalau memang pemerintah melihat ada indikasi itu Lebih banyak nilai buruknya dibanding Apa istilahnya ya Hiburannya Ya kenapa enggak saya sih dukung aja Ya sekali lagi gini Kenapa sih kita punya aturan gitu Aturan itu kan sebetulnya dibuat untuk melindungi Masyarakat yang lebih luas lagi Kalau memang Jadi kalau menurut saya gak perlu harus nunggu ada aturan Dulu cocok gak sih gitu ya Tapi ya kalau memang Apa istilahnya Pemerintah melihat Atau aparat hukum melihat bahwa Ini Bisa Merugikan Masyarakat yang lebih luas Ya kenapa enggak Jadi saya pertimbangannya kepada Ya kalau pemerintah melihat memang Dan sudah dikaji memang Lebih banyak hal negatifnya Ketimbang positifnya Ya saya mendukung pemerintah saja gitu Karena Pertanyaan selanjutnya adalah Toh kalaupun itu dilarang Ruginya dimana sih Bila Ben Kasiavani adalah seorang gamers Maka Fanny Rose adalah seorang ibu rumah tangga Yang tak tahu menau Tentang bagaimana menjelaskan Cara mendownload aplikasi games ini Kepada anaknya yang sempat bertanya Begitupun Ben Walau mengaku seorang pemain games Mantan suami Marsyanda ini Masih menimbang-nimbang Untuk mengunduh aplikasi yang dikembangkan Oleh pengembang perangkat lunak Nyantik tersebut Ya anak-anak saya sih gitu Gimana mau download Pokemon Saya tidak terlalu paham ya Itu permainan apa Karena memang dia belum berhasil Mendownload permainan Pokemon itu ya Cuma ada beberapa orang tua yang cerita Ya anaknya main Memang ada apa istilahnya Ada nilai positifnya katanya Karena mereka jadi gerak Kesana kemari Apa nyari apa segala macam Cuma ya sekali lagi Kalaupun permainan itu tidak ada Saya rasa Ya ruginya juga Dimana gitu Tapi kalau mungkin ada orang yang berpendapat Bahwa ruginya adalah Melanggar hak asasi manusia Dan lain sebagainya Ya itu saya gak tau Saya cuma dari sisi pandangan saya Ibu-ibu yang gak mengerti mainan itu Kalaupun itu dilarang Ya udah sih Gue juga gamers dan gue suka banget main game Gue kebayang sih Kalau misalkan gue udah mulai addict dan attach banget sama game itu Pasti gue akan Pasti gue akan cari tau Karena kalau lo lagi main Terus lo mentok di satu level Sekarang lo udah ada YouTube Udah ada browser Lo tinggal cari disitu Kalau dulu lo bener-bener game zaman dulu Lo bener-bener cari Game Nintendo zaman dulu yang baru patak-patak itu Susah banget Kalau sekarang lo bisa YouTube aja lo udah ada tuh Tutorialnya Jalannya per level Nah mungkin kalau ini kan game-nya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa